Intro Diangkat dari Kemelaratan Pada suatu hari diketahuilah bahwa Raden Harjo Seorang milioner di kota Solo Bahwa ada seseorang yang masih termasuk kemenakannya Yaitu anak salah seorang dari adik-adik perempuan dirinya yang banyak itu Dan yang sekarang telah meninggal Berdiam di desa Batu Retno dan bernama Asbul Selanjutnya diketahuilah oleh Raden Harjo itu Bahwa Asbul ini setelah lama ditinggalkan mati oleh orang tuanya Hidup dalam kemelaratan Didengarnya cerita bahwa kemenakannya itu hanya mempunyai pakaian sepasang Uang tak tentu dari mana didapatnya Sebuah gubuk menjadi rumahnya Tak ada istri yang memeliharanya Serta kelakuannya sudah sangat terlantar Kemenakannya ini berumur 18 tahun Tetapi Orang belum bisa merabah-rabah corak kehidupannya yang pasti Maka dikatakanlah kepada salah seorang kerabatnya Bahwa ia telah memutuskan Di dalam hati untuk mengambil kemenakannya itu Dan akan memperbaiki hidupnya Kerabatnya itu buru-buru menerangkan kepadanya Bahwa tindakan itu pastilah akan mempunyai risiko yang sangat besar Kemudian diceritakanlah kepadanya Bahwa asbul itu Di batu retno telah terkenal Sebagai tukang luntang lantung yang kurang ajar Sebelumnya telah ada Yang akan mengubah nasibnya Namun semuanya sia-sia saja Kegemarannya berjudi Sudah seperti insting saja Lagipula ia seakan-akan sudah secara alam Cocok dengan kehidupan yang liar Sekolah rakyat kelas 5 Itu sajalah pendidikannya Berandal berkelahi Itulah gelarnya Raden Harjo telah mendengar semuanya itu baik-baik Tetapi ia tetap berkata Sekarang lain soalnya Sekarang sayalah yang akan mengubah hidupnya Syahdan Beberapa hari kemudian Sambil menyeret pemuda asbul Kemenakan itu Terpaksa dipakai kata menyeret Disini sebab memang tak mudah untuk membujuk asbul Supaya suka datang ke paman Harjo yang kaya Di Solo itu Ketika raten Harjo mengenakan kacamatanya baik-baik Tampaklah kepadanya seorang mahluk Yang menyebabkan ia mengangkat sebelah alis matanya Di hadapannya berdirilah seorang pemuda yang kotor Badan dan mukanya Serta kumal pakaiannya Rambut pemuda itu berantakan bagai serumpun alang-alang Yang dilanda topan Matanya merah kotor Tangannya penuh daki Kakinya kasar telanjang Seperti kaki sapi Hmm Jadi Inilah kemenakanku Kata raten Harjo Maka mengeringislah asbul tersenyum kepadanya Sehingga tampak gigi-giginya yang kuning itu Raten Harjo kurang senang pada pemandangan itu Akhirnya ia berkata Nah Marilah nak Kita akan mengubah hidupmu Maka dimulailah perjuangan yang sangat berat itu Pertama Asbul memasuki dunianya yang baru itu Dengan keheran-heranan Antara sadar dan tidak Kemudian akhirnya diliputi oleh kesenangan Yang bersuasana masa buduh Untuknya disediakan dua buah kamar yang indah Lengkap dengan segala perabotannya Sebuah kamar tidur Sebuah kamar merokok Perabotannya sangat indah Dan kamar itu penuh dengan perhiasan-perhiasan Dari perak Serta guci-guci jelita Lemari pakaiannya penuh dengan pakaian yang mahal-mahal Sebentar kemudian Datang pula selusin sepatu Dan sandal untuknya Ia senang semuanya Tapi Akhirnya ia berhasil juga memilih sebuah sarung Dan sebuah piyama yang terbaik Yang kemudian dikenakannya Namun sesudah itu Ia tak pernah berganti pakaian lagi Ia tidur dengan itu Makan dengan itu Dan duduk di kamar tamu dengan itu Sehingga akhirnya Ratin Harjo terpaksa harus mengatakan Kepadanya Bahwa piyama itu Sebetulnya pakaian Di kamar tidur Dan tidak sopan Untuk dikenakan berjalan Di jalanan Dengan segera Asbul bertindak Mengganti Piamanya Dengan pakaian lainnya Dan dengan Segera pula Paman yang baik itu Menambahkan Bahwa bagaimanapun Baiknya Kemenakan itu Mandi dulu Supaya badannya bersih Maka Kemenakan yang tangkas itu pun Segeralah mandi Dengan cepatnya Walaupun begitu Paman itu Masih kurang puas Sebab Ia berpendapat Bahwa Tak ada gunanya Mandi bersih Cepat begitu Kalau toh Lupa menggosok gigi Dan sebagian dagingnya Lebih-lebih yang di leher Dan di belakang telinga Belum juga hilang Dari penglihatan Sehingga pada akhirnya Ia berpendapat Bahwa Kemenakan itu Perlu mandi Sekali lagi Dengan air panas Dan pula Dengan dibantu Oleh seorang pelayan Untuk Menggosoki Badannya Dengan batu Kemenakan itu Sangat tidak senang Akan hal itu Tapi Ia toh Menurut juga Kemauan Pamannya Yang wajib Ia hormati itu Di meja makan Hati paman Yang baik sekali Lagi Merasa Ketidakpuasan Ia berpendapat Bahwa Kemenakan itu Masih kurang Kelihatan Tinggi Peradabannya Di meja makan Ia tidak bisa Mempergunakan Pisau Dan garpu Dengan semestinya Dalam praktiknya Jari-jarinya Lebih banyak Digunakan Daripada Garpu Dan pisaunya Seakan-akan Mendepati Sebuah Kepatah Yang mengatakan Bahwa Jari-jari Toh Telah lebih dulu Hadir di dunia Daripada Garpu Karena hal itu Terpaksa Paman Mengadakan Ceramah Panjang lebar Mengenai Peradaban Orang makan Waktu itu Hidangan makan Memang Sangat Mewah Dan Istimewa Bagi Asbul Tapi Sayang Sekali Ia Tak Bisa Sempat Menikmati Hidangan Itu Baik-baik Karena Ceramah Paman Yang Panjang Lebar Itu Paman Itu Sangat Bernafsu Untuk Cepat-cepat Memperbaiki Cara Hidup Kemenakannya Sedang Kemenakan Itu Merasa Bahwa Dirinya Terlalu Direpotkan Oleh Kerewelan Pamannya Pemuda Yang Biasa Liar Itu Merasa Hampir Sakit Saraf Karena Harus Melatih Diri Membuang Putung Rokok Dan Abu Rokok Kedalam Asbak Lama-lama Ia Berpendapat Bahwa Pamannya Terlalu Cerewet Dan Ia Terlalu Dikekang Sehingga Tak Bisa Berkelakuan Dengan Leluasa Ia Sebal Bahwa Apabila Duduk Di Kursi Kakinya Tak Bisa Ditaruhkan Di Atas Meja Ia Kesal Bahwa Ia Akan Dianggap Salah Apabila Membersihkan Inus Hidungnya Dengan Jari-jarinya Dan Tidak Dengan Sabu Tangannya Dan Ia Telah Dilarang Keras Untuk Mencari Angin Tanpa Baju Biarpun Hari Panasnya Seperti Neraka Akhirnya Ia Tak Bisa Menahan Diri Lagi Lalu Akan Minggat Namun Maksudnya Itu Segera Ketahuan Dan Pamannya Lalu Memerintahkan Segena Pelayannya Untuk Mencegah Niatnya Itu Tentu Saja Dengan Paksa Kemudian Diperintahkannya Pula Orang-orang Itu Untuk Menjaganya Agar Ia Tidak Melarikan Diri Lagi Anak Muda Itu Sekarang Merasa Dirinya Dalam Sebuah Penjara Yang Bagus Bagaimanapun Mewahnya Toh Tetap Penjara Setiap Geraknya Mendapat Pengawasan Dan Semenitpun Rasanya Ia Tak Pernah Lubut Dari Intipan Pamannya Mendidiknya Dengan Keras Dan Teliti Paman Harjo Yang Kaya Dan Penuh Perhatian Itu Sekarang Makin Teguh Hatinya Yaitu Hendak Menjadikan Kemenakannya Seorang Yang Sempurna Beradab Untuk Akhirnya Akan Dijadikan Ahli Waris Utama Yang Kelak Ia Harapkan Akan Bisa Menggantikan Kedudukannya Maka Pada Suatu hari Dikatakanlah Segala Rencananya Itu Kepada Kemenangannya Nah Katanya Sekarang Kau Telah Saya Beritahu Maksud Saya Bagaimana Perasaanmu Senang Juga Jawab Anak Muda Itu Dengan Suara Datar Betul Senang Kenapa Tidak Nah Jadi Kalau Saya Sudah Mati Dan Kau Telah Mendapatkan Warisanmu Apa Yang Akan Kau Lakukan Kembali Ke Batu Retno Kedesa Itu Tanya Paman Seperti Tersengkat Kalajengging Untuk Apa Tinggal Di Sana Astaga Tapi Barangkali Ada Rancanganmu Apa Itu Membeli Sawah Sawah Untuk Untuk Apa Kau Beli Tanah Yang Berlembur Itu Bertani Gilakah Kau Lantas Akan Kau Apakan Perusahaan Batik Ini Akan Saya Tinggalkan Paman 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 Hampir Pingsan Mendengar Kata Kemenakannya Ia Mengutuk Dengan Suara Yang Lembut Malang Sekali Anak Yang Dungu Kasihan Sekali Nyatalah Sekarang Di Mata Paman Bahwa Kemenakannya Memang Segera Membutuhkan Didikan Yang Baik Supaya Berubah Segala Kekeliruan Pikirannya Ia Merasa Kasihan Sekali Kepada Anak Muda Itu Karena Menurut Pendapatnya Tak Ubahnya Seperti Seekor Kerbau Yang Dungu Dan Buta Yang Terbentur Bentur Dalam Gelapan Ia Membutuhkan Cahaya Ya Cahaya Peradaban Dan Pendidikan Begitulah Pikirannya Semakin Derenungkan Maka Timbullah Di Pikiran Paman Untuk Mengajar Kemenakannya Bahasa Inggris Pegang Buku Ekonomi Dan Sedikit Pengetahuan Umum Lainnya Maka Lalu Dicarinya Guru-guru Yang Baik Untuk Kemenakannya Itu Guru-guru Itu Didatangkannya Ke rumah Diberi Gaji-gaji Yang Besar Dan Disuruh Mengajar Baik-baik Di bawah Pengawasannya Sendiri Yang Keras Itu Demikian Makin Bertambahlah Siksaan Yang Diderita Oleh Asbul Rasanya Otaknya Sudah Menjadi Tumpul Dan Tidak Sanggup Lagi Mencernakan Buku Pelajaran Apapun Ia Sangat Benci Pada Pelajaran Pelajaran Itu Serta Lama-lama Bencinya Itu Adalah Kebencian Keras Kepala Paman Menjadi Pusing Kepala Memikirkan Betapa Tumpulnya Kemenangannya Itu Apa Kesukarannya Dalam Pelajaranmu Tanahnya Pada Suatu Hari Semua Sukar Barangkali Ada Yang Tak Kau Sukai Nah Apa Itu Semuanya Tak Kau Sukai Ah Jangan Kau Seperti Keledai Begitu Sekarang Katakanlah Apa Kau Tidak Merasa Perlu Untuk Pandai Bahasa Inggris Sama Sekali Tidak Kita Tau Di Indonesia Yah Tapi Tau Kau Harus Menjadi Pengusaha Yang Jempolan Kau Harus Menjadi Pengusaha Yang Pintar Tak Sukakah Kau Begitu Tidak Kenapa Tanyanya Dengan Keheranan Seorang Yang Putus Asa Saya Pengen Jati Petani Kau Suka Kerja Di Sawah Ya Hidup Dilumpur Seperti Kerbau Ya Untuk Beberapa Hari Paman Yang Baik Itu Menjadi Bersedih Karena Iato Belum Juga Berhasil Membukakan Sanubari Pemuda Itu Untuk Suatu Kemajuan Dipikirnya Barangkali Kemenakannya Terlambat Mengalami Pergaulan Yang Luas Sehingga Tampak Biciklah Dunianya Tak Ada Lagi Yang Dicita Citakannya Kecuali Akan Menjadi Petani Ia Tak Bisa Memberikan Kemenakannya Itu Menempuh Jalan Yang Sesat Ia Harus Menolongnya Harus Dapat Menolongnya Apalagi Bagaimanapun Keledainya Kemenakannya Tambah hari Paman tambah Merasa sayang Kepada Kemenakannya Itu Karena Baginya Asbul itu Kemenakan Yang Tercinta Ia Juga Merupakan Tantangan Yang Harus Dikalahkan Ia Harus Menang Ia Harus Bisa Tundukkan Asbul Akhirnya Timbulah Pikirannya Hendak Membawa Asbul Keluar Negeri Ia Memang Sering Pergi Ke Singapura Berhubung Dengan Perdagangannya Beberapa Hari Yang Dekat Inipun Akan Ada Kepentingannya Bila Ia Melawat Kesana Kali Ini Asbul Akan Dibawanya Barangkali Dunianya Lalu Akan Menjadi Lebih Luas Dan Ia Lalu Akan Banyak Mempunyai Bahan Perbandingan Syahdan Maksud Itu Pun Terlaksana Ia Jadi Mengajak Kemenakannya Itu Ke Singapura Asbul Merasa Senang Di Singapura Karena Ia Bisa Mendapatkan Segalanya Yang Mewah Dan Bisa Menambah Pengalamannya Mengenai Banyak Keadaan Dan Banyak Hal Pamannya Dipenuhi Harapan Bahwa Kemenakannya Yang Tercinta Itu Akan Bisa Memperhatikan Dunia Dagang Dengan Seksama Namun Kemenakan Yang Tercinta Itu Tertarik Akan Hal Yang Lain Ia Tertarik Oleh Gadis Gadis Bar Dan Permainan Datu Yang Meraja Lela Di Marah Dengan Hebatnya Karena Asbul Telah Melenyapkan Dirinya Dua Hari Dengan Seorang Gadis Bar Akhirnya Kemarahan Ini Dilanjutkannya Lagi Setelah Beberapa Hari Mereka Tiba Kembali Di Surabaya Jawa Indonesia Yaitu Ketika Terjadi Percakapan Sebagai Berikut Ini Kenapa Sikap Dan Pandangan Tidak Berubah Juga Nak Saya Pusing Memikirkan Hal Ini Nah Katakanlah Menarik Tidak Kota Singapura Menarik Apanya Menarik Keanehannya Nah Sekarang Kau telah Bisa Melihat Berbagai Bagaimana Kehidupan Dulu Penglihatan Mu Hanya Terbatas Pada Sawah Dan Desa Tetapi Sekarang Lain Halnya Kau Telah Melihat Kota Jutaan Kau Bisa Dengan Luas Mendapat Perbandingan Bukan Nah Mana Sekarang Yang Lebih Menarik Bersawah Atau Berdagang Bersawah Astaga Kata Paman Dengan Merah Padam Tak Adakah Lagi Yang Menarik Perhatian Kecuali Bersawah Ada Apa Berternak Babi Dan Bebek Sekarang Paman Merasa Betul Betul Putus Asa Setiap Orang Punya Dunia Dan Cita Citanya Sendiri Dan Kali Ini Bagaimanapun Paman Tak Bisa Memaksakan Gandaknya Konec Konec Budah Konec Konec Terima kasih.